Selamat pagi pemirsa. Memasuki masa tenang, pasangan colon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 5 turun langsung melepas dan membersihkan semua tanda gambar dan atribut kampanye mereka yang tersebar di sejumlah kawasan di kota Medan. Di jalan Masjid Raya Medan Gatot Pujo Nugroho bersama pasangannya Tengku Eri Nuradi dibantu sejumlah pengurus tim pemenangan mereka mencabuti seluruh poster yang ditempel di sejumlah pohon yang berada di pinggir jalan. Langkah penertiban dan pencabutan atribut kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara juga akan dilakukan petugas Satuan Polisi Pamung Praja di setiap wilayah dan kabupaten kota untuk menciptakan rasa aman dan tenang menjelang pemilu kada yang tinggal tiga hari lagi. Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu Sumatera Utara David Susanto mengaku pihaknya menemukan sedikitnya sembilan kasus pelanggaran baik berupa temuan maupun laporan selama masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara untuk periode 2013-2018.